Model seri Redmi Note telah menjadi buku terlaris selama beberapa tahun. Namun itu bukan kebetulan karena kita berbicara tentang seri yang selalu memberikan rasio harga performa terbaik. Model-model baru sudah tersedia untuk dibeli, tetapi mereka dibatasi oleh negara-negara tertentu. Kemarin perusahaan secara resmi mengumumkan fitur utama dan harga perangkat seri Redmi Note 11D versi Cina. Dua ponsel dari jajaran ini telah terungkap pada 4 Maret. Subs merk Xiaomi Redmi meluncurkan dua perangkat baru untuk pasar Cina hari ini. Yang satu sudah sangat familiar, itu karena Redmi Note 11E Pro yang baru diumumkan tidak lain adalah Redmi Note 11 Pro 5G, yang baru saja diluncurkan untuk pasar internasional. Spesifikasi Redmi Note 11E Dimulai dari vanilla Redmi Note 11E, ia menawarkan layar IPS LCD 6,58 inci, dengan potongan takik tetesan air dan dukungan kecepatan refresh tinggi 90Hz. Ini ditenagai oleh chipset Mediatric Dimensity 700VoG, yang dikabungkan dengan RAM hingga 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Perangkat ini didukung oleh baterai 5000mAh, dengan dukungan tanpa pengisian cepat, yaitu pengisian 10W biasa akan disediakan di dalam kotak. Smartphone ini memiliki kamera belakang ganda dengan sensor lebar utama 50MP, dan sensor kedalaman 2MP. Ini memiliki kamera selfie 5MP, yang ditempatkan di potongan takik tetesan air standar. Perangkat ini akan hari dalam 2 varian berbeda, yaitu 4GB plus 128GB, dan 6GB plus 128GB. Harga masing-masing Rp 1.199.000, atau sekitar 2,7 juta rupiah, dan 1.299 juta rupiah, atau sekitar 2,9 juta rupiah. Ini akan tersedia dalam varian warna diantaranya Green, Mysterious Black, dan S Milky White. Yang kedua, Redmi Note 11A Pro 5G. Redmi Note 11A Pro 5G adalah versi rebranding dari Redmi Note 11 Pro 5G global. Oleh karena itu, ia mengemas spesifikasi yang sama dengan layar FHD Plus AMOLED 6,67 inci, dengan kecerahan puncak 1200 nits, kamut warna DJI P3, laju pengambilan sampel sentuh 360Hz, Corning Gorilla Class 5, pecepatan reverse tinggi 120Hz, dan lubang tengah untuk kamera selfie. Ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, yang dipasangkan dengan RAM berbasis LPDDR4X hingga 8GB, dan penyimpunan UFS 2.2. Muncul dengan pengaturan tiga kamera belakang dengan sensor lebar primer 108MP, ultrawide sekunder 8MP, dan kamera makro 2MP. Ini memiliki kamera depan 16MP yang ditempatkan di lubang tengah. Perangkat ini akan tersedia dalam ukuran 6GB plus 128GB, 8GB plus 128GB, dan 8GB plus 256GB, dan masing-masing dibantul dengan harga 1699 Yuan, atau sekitar 3,8 juta rupiah, 1899 Yuan, atau sekitar 4,9 juta rupiah, dan 2099 Yuan, atau sekitar 4,7 juta rupiah. Ini akan tersedia dalam varian warna biru, hitam, dan putih. Sub indo by broth3rmax